14 Mukjizat Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi yang memiliki banyak mukjizat. Beberapa tanda keistimewaan yang menunjukkan nubuah tersebut telah tampak sejak Rasulullah dilahirkan. Hal ini ditunjukkan dengan 14 tiang bangunan kekaisaran Persia yang runtuh, api yang disembak oleh orang-orang Majusipadam, gereja-gereja di sekitar Bahiroh runtuh, setelah lebih dulu ambles ke tanah, sebagaimana diriwayatkan Imam Tobari, Imam Bayhaki, dan lainnya. Merangkum Sirah Nabawiyah, karya Syesafyur Rahman Al-Mubarak Furi, dan kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, karya Munawar Halil. Berikut mukjizat Nabi Muhammad SAW selengkapnya. Pertama, Nabi Muhammad SAW di belah dadanya. Dalam hadis riwayat Muslim, dari Anas diceritakan. Suatu hari, Rasulullah di masa kecilnya didatangi oleh Malaikat Jibril. Saat itu beliau sedang asyik bermain dengan teman-teman sebayanya. Malaikat Jibril lalu membawanya, merebahkannya, kemudian membelah dadanya. Segumpal hati yang masih berlumuran darah dikeluarkannya seraya berkata, ini adalah bagian setan yang ada padamu. Jibril lalu mencuci hati itu dengan air zam-zam yang ditaruh di dalam sebuah berjana emas, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Dikatupkan lagi satu dengan lainnya. Setelah itu, Rasulullah dikembalikan ke tempat teman-temannya. Mereka lari berhamburan menemui ibu asunya, Halimah. Muhammad telah dibunuh, ujar mereka. Semua bergegas menghampiri Rasulullah yang pucat pasti ketakutan. Anas menuturkan, aku pernah melihat bekas belak itu di dada beliau. Kedua, menurunkan hujan. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Julhumah bin Urfutoh yang pada suatu hari datang ke Mekah, saat penduduknya mengalami pacekli. Kemudian orang Quraisy mengadu kepada Abu Talib hingga ia keluar bersama Rasulullah, lalu disandarkannya punggung kemenakannya itu di dinding kabah. Rasulullah menengadakan tangannya ke langit, yang semula bersih tanpa awan. Tidak lama kemudian awan tersebut berdatangan dari segala penjuru dan hujan pun turun dengan ras. Lembah Mekah memancarkan airnya, ladang dan gurun pun menjadi subur. Ketiga, diturunkannya Al-Quran. Ketika berusia 40 tahun, tanda-tanda kenabian mulai terlihat jelas pada Rasulullah. Ketika bulan Ramadan tiba pada tahun ketiga, masa pengasingan Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, Allah SWT melimpahkan rahmatnya ke seluruh penduduk bumi. Allah SWT memuliakannya dengan mengangkatnya sebagai Nabi, dan malaikat Jibril diturunkannya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Keempat, membelah bulan. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dapat membelah bulan ini, disandarkan pada riwayat Bukhori dari Anas bin Malik. Sesungguhnya ahli Mekah, pernah meminta kepada Rasulullah, supaya memperlihatkan suatu tanda bukti kepada mereka. Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua, hingga gunung Hiro dapat mereka lihat di antara kedua belahannya. Kelima, bersatunya dua pohon, melindungi Nabi SAW buang air. Peristiwa ini diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah sendiri, dari Jadir. Di dalam satu perjalanan, Rasulullah hendak buang air, tetapi tidak ada tempat untuk berlindung. Maka, terlihatlah oleh beliau di dekat lembah itu, ada dua pohon yang berjauhan letaknya. Lalu, beliau menarik daun pohon itu sambil berkata, turutlah kamu kepadaku. Demikian juga terhadap pohon yang satu lagi. Setelah kedua pohon itu menuruti perintah beliau dan berdekatan, beliau memerintahkan supaya keduanya berdekatan dan bersatu, lalu keduanya pun bersatu rapat. Sesudah itu, beliau menyelesaikan buang air. Setelah selesai, kedua pohon itu kembali ke tempatnya masing-masing. Kenam, pohon dan batu ucapkan salam dan hormat pada Rasulullah. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib. Aku di Mekah bersama Rasulullah, lalu beliau keluar atau pergi ke sebagian tepi-tepinya. Maka setiap pohon dan batu yang berhadapan dengan beliau, pasti mengucapkan, Assalamualaikum, Ya Rasulullah. Begitu pula Aisyah berkata, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Tatkala Jibril telah menyampaikan risalah kepadaku, tidaklah aku berjalan melalui sebuah batu dan tidak pula sebuah pohon, melainkan ia mengucapkan, Assalamualaikum, Ya Rasulullah. Ketujuh, kayu menangis karena tidak digunakan sandaran Nabi lagi. Kisah ini diriwayatkan oleh beberapa ulama ahli hadis dari beberapa orang sahabat, bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW membuat mimbar masjid, biasanya beliau berhutbah dengan bersandar pada sebatang kayu kurma yang ada di dalam masjid itu. Tetapi, setelah beliau dibuatkan mimbar dan tidak lagi berhutbah dengan bersandar pada kayu pohon kurma tersebut, menangislah kayu itu, hingga semua orang mendengarnya. Maka, datanglah Nabi Muhammad SAW kepada kayu itu, dan meletakkan tangannya kepada kayu itu hingga terdiam dari tangisannya. Kayu itu menangis karena merasa tidak dipergunakan lagi sebagai sandaran oleh Rasulullah, dalam berhutbah setiap hari Jumat. Menurut riwayat yang lain, kayu itu mendengar pengajaran-pengajaran Nabi Muhammad SAW di sisinya. Kedelapan, pohon bicara dan menyaksikan kenabian Rasulullah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Kami beserta Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba, ada seorang Arab dari gunung menghampiri beliau, lalu beliau bertanya, Hai orang gunung, engkau akan kemana? Arab dari gunung menyahut kepada keluarga ku. Beliau bertanya, Apakah engkau mau kepada kebaikan? Arab dari gunung menjawab, Apa itu? Kata Nabi, Engkau mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad itu hamba dan pesuduhnya. Kata orang gunung tadi, Siapa yang mengakui engkau seperti apa yang engkau katakan tadi? Rasulullah SAW bersabda, pohon samurah yang ada di tepi lembah itu. Maka, datanglah pohon itu berjalan di atas batangnya, dan berdiri di hadapan Rasulullah SAW, lalu menyatakan pengakuannya kepada Rasulullah sampai tiga kali. Sesudah itu, kembalilah pohon itu ke tempatnya semula. Kesembilan, Daging kambing beracun yang memberitahu Rasulullah SAW. Kisah ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang berkata, seorang wanita Yahudi dari penduduk Haibar bernama Zainab binti Harids, istri Sulam bin Misikam, mengirimkan hadiah sekor kambing panggang yang sudah dibumbui racun kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW mengambil sepotong daging lengan itu, lalu menggigit dan mengunyahnya. Tetapi belum ditelan, daging itu telah memberitahukan kepada beliau, bahwa pada dirinya ada racun. Maka, Nabi Muhammad SAW segera membuang israya bersabda kepada para sahabat yang hendak turut memakan daging itu. Daging ini mengabarkan kepadaku, bahwa ia beracun. Kesepuluh, setangkai buah kurma penuhi panggilan Nabi Muhammad SAW. Ibn Abbas berkata, pada suatu hari, datanglah seorang Arab gunung kepada Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, dengan apa aku dapat mengenal bahwa engkau itu Nabi utusan Allah. Rasulullah menjawab, jika aku memanggil setangkai buah kurma itu untuk datang kepadaku, lalu ia mengakui bahwa aku ini utusan Allah. Maka, Nabi Muhammad SAW memanggil setangkai buah kurma, lalu setangkai buah kurma itu turun dari pohonnya sampai jatuh di hadapan Rasulullah. Sesudah itu, beliau memerintahkan kepada setangkai buah kurma itu supaya kembali ke tempatnya semula. Setangkai buah kurma itu lalu kembali. Dengan demikian, orang Arab gunung tadi memeluk Islam seketika itu juga. Kesebelas, ditemukannya sekor unta Nabi Muhammad SAW yang hilang. Diriwayatkan dalam sebuah suatu perjalanan, terlepaslah sekor unta Rasulullah dan menghilang. Kemudian para sahabat yang pergi bersamanya turut mencarinya. Kebetulan, dalam rombongan itu terdapat seorang yang munafik, yakni Zaid bin Lushaib, dan mengatakan bahwa Rasulullah mengaku menjadi Nabi tetapi beliau tidak bisa menemukan untanya yang hilang. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW langsung memberitahukan di mana letak untanya yang hilang, untuk membungkam orang munafik itu. Kemudian, tidak lama para sahabat yang mencari unta tersebut kembali dengan membawa unta itu. Kedua belas, unta dan kambing yang bersujud kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah berkata, pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam sebuah kebun, lalu datanglah seekor unta, lalu bersujudlah unta itu kepada beliau. Kata Anas bin Malik. Pada suatu hari, Rasulullah masuk ke dalam sebuah kebun kepunyaan seorang ansor, beserta Abu Bakar, Umar, dan seorang laki-laki dari golongan ansor. Di kebun itu kebetulan ada seekor kambing, lalu bersujudlah kambing itu kepada beliau. Abu Bakar berkata, kami lebih berhak bersujud kepada engkau daripada kambing itu. Tetapi, Nabi Muhammad SAW melarang keras orang bersujud kepada beliau. Ketiga belas, menyembuhkan sakit mata Ali bin Abi Talib. Saat perang Haibar hendak terjadi, Nabi Muhammad SAW hendak menyerahkan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Talib, namun Ali sedang sakit mata. Ketika Nabi Muhammad SAW mengetahuinya, beliau menyuruh Ali datang ke hadapannya. Nabi Muhammad SAW lalu meludahi kedua mata Ali bin Abi Talib, dan saat itu juga, Ali sembuh dari sakitnya, dan seolah-olah ia tidak pernah sakit mata. Keempat belas, mengembalikan bola mata kotadah. Mukjizat Nabi Muhammad SAW lainnya adalah, mampu mengembalikan bola mata yang keluar. Diriwayatkan, ketika perang Uhud terjadi, ada seorang sahabat yang bernama kotadah bin Numan, yang matanya terkena panahan, sehingga keluarlah bola matanya. Maka, datanglah kotadah ke hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, Ya Rasulullah, saya mempunyai seorang istri yang saya cintai, dan saya khawatir bahwa istri saya itu nanti merasa jijik melihat saya, karena mata saya dalam keadaan seperti ini. Nabi Muhammad SAW lalu memegang mata kotadah dengan tangannya, dan mengembalikan atau memasukkan kembali ke tempat semula. Menurut Riwayat, mata itu bahkan lebih baik dan lebih terang daripada mata yang satunya lagi. Walauhualam bis soab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!